Bagi Anda yang butuh referensi destinasi wisata alam baru di Jawa Barat, Anda bisa mengunjungi wisata alam Taman Limau yang berada di wilayah Cikarang Barat, Pekasi. Di lokasi ini pengunjung tidak dipungut biaya tiket masuk alias gratis. Wisata alam Taman Limau juga cocok bagi hiburan dan edukasi anak. Di lahan seluas 6 hektare, wisata Taman Limau menyuguhkan rekreasi alam hijau yang memanjakan mata. Ribuan jenis pepohonan rindang, danau yang luas, serta sejumlah kolam berisi ribuan ikan membuat para pengunjung betah untuk bersantai ria menikmati udara segar di tengah kota industri. Siapa sangka untuk memasuki kawasan wisata yang berada di Desa Jatiwangi, Cikarang Barat, Kebupaten Bekasi ini ternyata tidak dipungut biaya. Hanya pada beberapa permainan tertentu saja, pengunjung harus membayar tiket 10 hingga 20 ribu rupiah. Beberapa di antaranya seperti perahu bebek, kereta listrik, dan berkuda. Objek wisata alam yang dirintis sejak tahun 2016 ini juga menyuguhkan rekreasi edukasi untuk anak-anak. Di sini, anak-anak dapat memberi makan ikan, memberi makan kelinci, hingga kambing. Di sini juga terdapat beberapa wahana permainan anak yang tidak dipungut biaya. Ada juga sejumlah tempat swafoto yang menarik. Pengunjung juga dapat bersantai ria di sejumlah sawung dan bale-bale di tepian danau. Bagi Anda pecinta kuliner, juga dapat menikmati berbagai jenis masakan di warung apung yang berada di tengah danau. Wisatanya kali ya, karena kayak kembali ke alam gitu. Kalau yang jadi favorit ibu sendiri di sini, kata yang mana? Kalau renangnya paling anak-anak kecil nih. Karena apa, Bu? Dekat dari rumah, juga harganya ekonomis. Kalau aku punya. Karena apa, Bu? Alasannya, Bu? Ya, tempatnya bagus. Terus buat santainya enak gitu. Terus makanannya juga ya, Bu. Awalnya dia itu ke desa karena kita itu selalu minta kerjaan. Akhirnya kita kerjaan udah habis, disuruh macul. Mau macul ya, yaudah kalau lo mau, betul pacul tuh. Kebun orang. Melibatkan berapa pedagang? Kalau casetan saya, 170. 170. Wisata alam Taman Limau pada mulanya hanya perkebunan Jeruk Limau milik kepala desa setempat. Di lokasi ini awalnya sepi dan menyeramkan. Berkat sentuhan tangan sejumlah warga pekerja kebun Jeruk Limau, akhirnya dibangun sejumlah sawung dan warung. Pedagang di lokasi wisata ini merupakan masyarakat desa Jatiwangi. Pemerintah desa setempat sengaja membatasi masuknya pedagang dari luar daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Saat ini ada lebih dari 200 warga terlibat dalam tata kelola Taman Limau, mulai penjaga parkir hingga pengelola warung apung. Dalam waktu dekat, Taman Limau juga akan membangun mini zoo yang berisi berbagai jenis hewan endemi Kabupaten Bekasi, seperti berbagai jenis burung hingga lutung Jawa. Nah, bagi Anda yang ingin bersantai ria bersama keluarga, namun tidak ingin kantong Anda bolong, baiknya Anda datang ke lokasi wisata alam Taman Limau, Bekasi. Dedy Beben, Bekasi.